Aksi dukung-mendukung calon presiden semakin mengerucut di daerah. Di Tegal, Jawa Tengah, sejumlah organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan non-partisan dari Brebes, Tegal, Selawi, mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Subianto menjadi presiden. Pendeklarasian dan peresmian posko pemenangan dihadiri oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Posko relawan Prabowo tersebut merupakan posko pemenangan ke-276 dari seluruh Indonesia sejak pendaftaran capres ke KPU. Ahmad Muzani mengatakan pihaknya mentargetkan perolahan suara Prabowo-Hatta di wilayah Tegal, Brebes, Selawi mencapai 60%. Selain dukungan partai koalisi yaitu Golkar, PAN, PKS, P3, dan PBB, pihaknya juga melibatkan ketokohan sejumlah ulama berpengaruh, tokoh adat, dan juga purnawirawan TNI Polri. Mudah-mudahan seterusnya memberikan support yang tinggi. Atas nama bangsa Indonesia! Atas nama bangsa Indonesia!